What's up men, gue Arief, balik lagi di channel iFking dan hari ini gue pengen ngebahas oleh samping dalam negeri lagi namanya Win Formula 2T Dan mudah-mudahan kalian gak bosen denger ocahan gue ya temen-temen ya Karena gue juga gak akan pernah bosen untuk nge-share pengalaman gue dan nge-share apa yang gue dapatkan dari setiap pengetesan oleh samping-oleh samping baru yang udah gue pake temen-temen Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan mana oli samping yang murah dan juga berkualitas Berkualitas itu artinya ya dipake enak gak ngerusak mesin kan gitu intinya ya gitu temen-temen Oke kita langsung masuk ke pembahasannya Oh iya jangan di skip minimal dipercepat tapi jangan di skip karena gue males untuk ngulang lagi apa yang sudah gue jelaskan di kolom komentar ya temen-temen ya Oke lanjut Dan kita akan mulai dari spesifikasinya Harganya ada diantara 25-35 ribuan tergantung dimana kalian beli Isinya 700 mili materialnya gue belum tau Sertifikasinya Jasw FC dan ABTC Viskositasnya juga gue belum tau Warnanya biru mirip jumbo super X Dan aromanya wangi Baik itu ketika mentah ataupun ketika sudah jadi asap Untuk spesifikasinya gak banyak info yang gue dapet tentang oli ini men Baik itu di internet maupun informasi yang melekat di botol olinya Ini sayang banget ya temen-temen ya Dan selanjutnya gue akan ceritakan pengalaman gue menggunakan oli ini dengan beberapa skenario pemakaian sehari-hari Mungkin gue akan bagi menjadi dua model Yang pertama pemakaian oli dengan selan standar Yang kedua pemakaian oli samping dengan settingan basah Teknisnya kemarin gue tambah di tanki dengan takaran kira-kira 3-5 mili per liter Untuk selan standar oli ini terbilang enak-enak aja temen-temen Memang gak seenak evalu pro untuk akselerasinya Tapi kesannya itu akselerasi masih tetap ringan Dan respon mesin juga masih di tahap yang lebih dari cukup Dan untuk pemakaian harian Kayak misalnya untuk jalan-jalan santai Macet, kebut-kebutan Semuanya juga enak-enak aja Gue hampir gak nemuin kekurangan yang berarti dalam pemakaian oli ini Bahkan untuk kebut-kebutan ringan Oli ini juga masih bisa menghandle kebutuhan gue dengan baik Tanpa efek negatif di mesin gue Kayak misalnya mesinnya jadi tambah berisik Terus asepnya bau sangit Terus overheat Itu semua gak ada terjadi di oli ini temen-temen Itu untuk kebut-kebutan ringan ya Dan yang kedua Untuk setelan basah Oli ini termasuk oli yang berasa jauh lebih enak Kalau dipakai jalan dengan setelan basah Karena ada juga beberapa oli samping yang gak banyak perubahan Walaupun setelannya diganti ke setelan basah Kayak misalnya itu Evalu Pro dan Evalu Ijo Jadi ini ibarat obat dari rasa khawatir para joki Termasuk gue Yang sering bertanya Oli ini buat touring enak gak ya Oli ini buat ngebut kira-kira aman gak ya Dan semua itu bisa diatasi hanya dengan mengganti setelan olinya Dengan setelan basah sesuai kebutuhan Mantep banget pokoknya Dan untuk pemakaian sehari-harinya Dengan setelan basah Tentu gak perlu ditanya lagi temen-temen Semua serba aman dan nyaman Tarikan tambah enak di semua bagian Cuma konsekuensinya Untuk dapet panas ideal Itu butuh waktu yang sedikit lebih lama Dan asapnya juga sedikit lebih banyak Daripada ketika kita pake setelan standar Kalau masalah keraknya Gue rasa masih tergolong tipis-tipis aja ya Walaupun pake setelan basah Good job untuk oli Wind Formula 2T Plus ini temen-temen Dan selanjutnya Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya temen-temen Mungkin beberapa poin yang akan gue sebutin Itu akan terasa sangat subjektif temen-temen Tapi ini gue maksudkan untuk gambaran aja ke kalian Biar lebih mudah dipahamin Kita mulai dari kelebihannya Yang pertama keraknya tipis Walaupun pake setelan basah Yang kedua asapnya tipis Walaupun pake setelan basah Dan yang ketiga dia masih wangi Walaupun posisinya mentah Ataupun sudah jadi asap Dan ini gue rasa komposisinya tuh Pas ya men Jadi gak lebay gitu Tetep wangi tapi gak Gak apa ya Gak enak gitu loh Yang keempat dia ini irit Dan yang kelima dia ini barang lokal Artinya oli ini punya potensi harga yang lebih stabil Daripada oli dengan merek Atau lisensi luar negeri temen-temen Yang keenam oli ini stabil dari panas Yang ketujuh tenaganya rata Jadi di atas Tengah Bawah Itu ngisi semua Ya walaupun gak enteng-enteng banget Tapi menurut gue udah enak banget Dan lebih dari cukup Apalagi kalo dipake setelan basah Bisa jadi tambah enak lagi temen-temen Yang kedelapan Oli ini fleksibel Untuk pemakaiannya lebih fleksibel Karena Seperti yang gue bilang tadi Oli ini sama-sama enak digunakan Walaupun dengan setelan standar Ataupun setelan basah Dan kita masuk ke bagian kekurangannya temen-temen Ini gue gak banyak mencatat Kekurangan dari oli ini ya temen-temen ya Yang pertama Untuk sementara Barangnya masih jarang banget di bengkel Bahkan gue hampir gak pernah nemuin Bengkel-bengkel di pinggir jalan tuh Ada oli ini temen-temen Ini gue sebenernya sedikit sedih ya Tapi gue yakin sih Kalo kedepannya Oli ini bakal Bisa bersaing langsung Dengan evalu dan kawan-kawan temen-temen Yang kedua Oli ini isinya sedikit temen-temen Yaitu hanya 700 mili aja Karena di range harga 30-35 ribuan itu Saingannya tuh udah banyak yang 1 liter Terus ada yang 800 mili Itu banyak banget temen-temen Kayak misalnya jumbo itu 800 mili Gasoli juga harganya 30 ribuan Tapi udah 1 liter Itu jadi Ya orang juga mikir-mikir juga ya kan Kalo yang duitnya pas-pasan Ya pasti milihnya yang banyak Gitu kira-kira ya temen-temen ya Dan gue akan lanjutkan Untuk membandingkan oli ini Dengan merek lain Yang harganya mirip-mirip ya temen-temen Jadi jangan harap Gue akan membandingkan oli ini Dengan misalnya motul Ataupun ethnoc ya kan Ataupun dengan oli Orange racing flusy tetik ya temen-temen ya Karena harganya tuh jauh banget temen-temen Gitu Jadi gue akan bandingkan dengan harganya yang mirip-mirip lah Yang pertama dengan Evalu Pro Kalo dengan Evalu Pro Wind Formula 2T ini Tenaganya lebih balance temen-temen Di semua bagian Gak kayak Evalu Pro yang tenaganya fokus Di akselerasi RPM bawah Sampai tengah Tapi kalo Wind 2T ini Dari bawah Tengah Itu lembut temen-temen Di bawahnya lembut Di tengahnya lembut Dan di atas juga Masih nurut-nurut aja gitu Masih padat gitu Dan kedua Dengan gasoli G1000 Untuk di RPM bawah Gue rasa lebih enak oli Wind 2T ini temen-temen Dan untuk di RPM atas Menurut gue masih menang sih Gasolinya temen-temen ya Jauh ya Enakan si gasoli Jadi kalo gasoli tuh Di RPM tinggi tuh Mesin juga masih tetep anteng Terus masih nurut gitu Tapi kalo si Wind 2T ini RPM atasnya gitu ya Biasa aja gitu Gak galak juga gak lemot Biasa aja Itu untuk setelan standar Gitu Yang ketiga Dengan jumbo super X Kalo dengan jumbo super X ini Gue rasa Wind ini Ada di atasnya jumbo Tapi gak jauh ya Itu untuk setelan standar Dan kalo untuk setelan basahnya Gue rasa si Wind ini Sedikit lebih enak Daripada si jumbo Temen-temen Gitu ya Dengan jumbo super X Gitu Dan kira-kira Dibandingin dengan oli apa lagi nih temen-temen Karena Gue juga ngehnya Baru 3 oli ini ya Untuk yang harganya Mirip-mirip Kalo ada yang mau tanya lagi Tulis aja di kolom komentar Tapi dengan catatan Harganya Mirip ya temen-temen Dan kesimpulannya Gak sulit buat gue Untuk ngerekomendasiin Oli ini ke kalian men Oli ini punya Banyak banget Potensi yang masih bisa dikembangin Setelannya juga Flexible banget Pake setelan standar enak Pake setelan basah Tambah enak Harganya pun juga Murah banget Temen-temen Oli dengan harga 25-35 ribuan Gue bisa dapet Isi yang 700 mili Terus dia Wangi Terus Keraknya juga tipis Asepnya tipis Tenaganya enak Buat harian Kalo mau touring Tinggal dicampur Di tanki Jadi ini menurut gue Apa ya Serba enak gitu loh Mau dibikin variasi Untuk perjalanan Model apa Juga enak gitu Tinggal tambah di tanki aja Gitu temen-temen Dan lebih jauh lagi Oli ini juga punya Potensi harga Yang lebih stabil Dari oli-oli Dengan lisensi luar negeri Kayak misalnya Idemitsu Motul Eneos Gasoli PTT Global Petroamerika Itu Oli-oli dengan merek Dan lisensi luar negeri Itu apa ya Untuk digoreng Itu gampang banget Temen-temen harganya Dan gue harap Untuk depannya Oli-oli lokal Kayak misalnya Evalube Dan Wind 2T ini Dan juga Orange Dan beberapa lagi Yang lain itu bisa jadi Ibarat kata Makanan pokok lah Official lubricant lah Untuk oli dalam negeri Temen-temen Jadi kita gak ketergantungan Sama oli luar Temen-temen ya Gitu Gimana menurut kalian men Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kalo gue ada salah Tolong gue dikoreksi Temen-temen ya Dan kita bisa diskusi Kayak biasanya Temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye